Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel WF eating di video kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan ke tempat wisata yang bernuansa alam yaitu di daerah Hualien Taiwan ya kita mau menuju ke Tarokopak ya Tarokopak ini sangat terkenal banget jadi buat siapa aja yang ke Hualien pastinya harus mampir atau mengunjungi tempat wisata ini ya temen-temen kali ini kita berangkat pagi dari Jian sampai Taroko perjalanan kurang lebih satu setengah jam ya jadi kita berangkat bareng-bareng karena kita terus sama temen-temen ya Selamat menyimak videonya dan jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel WF eating mau dukungannya dengan cara like share dan subscribe ya temen-temen dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya yuk kita ikutin keseruan kita ya temen-temen jadi disini tuh kita rame-rame ya nanti masih ada dua orang lagi yang mau kita jemput kita semua nggak kenal tapi ketika nikita اب satu disini jadi kenal semua ya ya HTML saya ikutin terus temen-temen kita sedang melewati terowongan ya teman-teman namanya sagatang di syatau dan di depan kita itu ada spot pertama yaitu namanya sagatang putau tapi nanti kita tidak mampir karena sedang ada pengerjaan ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sebuah lagi selamat menikmati iya disini gak ada sinyal jadi ini bernuansa alam di dalam gunung-gunung kayak gitu ini adalah pemberhentian terakhir kita ya saya tidak tahu sih namanya apa kalau gak salah cuci tung ya namanya karena kita tuh ngikut aja ya teman-teman jadi disini kita diberhentikan disini kemudian kita diizinkan untuk jalan-jalan di dalamnya ya sama seperti terowongan-terowongan kayak gitu masuk kesana jalan jauh sekali ya teman-teman kemudian kita balik lagi ke tempat ini dan ini saatnya kita nungguin mobil ya tidak hanya orang kita ya orang Indonesia tapi banyak banget wisatawan dari China maupun dari negara lain ada yang dari Malaysia ada yang dari Singapura ada juga yang dari Indonesia tapi orang Chinese ya teman-teman tuh seperti itu ya dan ini ada di dalamnya ya teman-teman dalamnya tuh ya seperti ini kayak terowongan-terowongan kayak gitu dan sampingnya sungai ya tebing-tebing seperti ini ini di dalamnya adem banget di dalamnya tuh adem banget kayak peninggalan-peninggalan sejarah kayak gitu ya teman-teman dibangunnya tuh sangat sangat bagus disini juga disediakan routernya ya teman-teman kalian bisa lihat tuh yang dibulat-bulatin itu spotnya tuh banyak banget jadi kalau kita mau berhentiin semua kayaknya waktunya seharian gak cukup jadi kita pilih beberapa aja yang menarik ya teman-teman karena ada juga beberapa yang lagi diperbarui atau diperbaiki ya seperti yang tadi namanya Sakatang Putau tadi lagi ada perbaikan jadi kita tidak masuk ya teman-teman tadi kita disini guys di setiap pemberhentian itu ada toiletnya ya teman-teman dan toiletnya itu lumayan bersih jadi kalian gak usah khawatir tapi kalau untuk makanan dan cafe itu hanya beberapa kalau kalian ada ini bawa dari rumah sendiri ya bawa biskuit atau apa gitu ya teman-teman kemudian kita lanjut destinasi terakhir yaitu jembatan gantung ya teman-teman nah disini rata-rata siapapun yang datang kesini pasti mampir kesini ya teman-teman jadi bisa menikmati keindahnya ini masih di bawah ya masih di depan area kayak rest area kayak gitu tadi disini kita sempat makan siang ya teman-teman tapi disana juga ada itu ya teman-teman apa namanya restorannya ya toilet juga ada ini udah sampai guys kita udah sampai di jembatan gantung ya ini banyak banget para wisatawan yang lagi jalan-jalan seperti yang kalian lihat disana gunung disini gunung dibawahnya ada sungai ya jadi aku puas banget ya main kesini karena udaranya sejuk seger dan ini pas lagi bulan apa ya bulan 12 ya teman-teman bulan 12 akhir kita kesini ini buat kenang-kenangan bahwa kita jalan kesini itu pas mau tahun baru ya teman-teman pas 31 Desember 2023 ya jadi besoknya itu pas tahun baru terima kasih teman-temanku semua yang masih setia semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat ya buat teman-teman ku yang mau main ke kualian jangan lupa kesini ya dan saya yakin kalian pasti mampir kesini karena ini adalah tempat yang wajib digunjungi banget jadi kita tuh kesini ada tur ya barang teman-teman kayak gitu jadi biayanya gak terlalu mahal teman-teman kalau kesini naik taksi sendirian itu sedikit mehong ya jadi kita liburannya gak setiap bulan ya jadi menurut saya ini oke-oke aja ya teman-teman terima kasih yang sudah ngomong sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dan nanti terakhir kita mau selfie-selfie buat kenang-kenangan ya semoga sahabatku semua dimanapun berada sehat selalu dimudahkan langsung demi dilantarkan segitu saya oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!